kemungkinan atau oposisi baru di tahap selanjutnya, Mekasem, Pak. Ya, Mbak, kira-kira kalau IKM sekarang ya, karena ada COVID-19 ya, itu terganggu nggak sekarang jualannya? Pasti ya? Selanjutnya terganggu, Pak. Jualan pasti terganggu. Omset itu pasti ada yang menurun, pasti penurunan selia. Ya, tetapi di sini saya kok melihatnya, kalau kita hanya melihat kepada negatifnya, nanti nggak bisa melihat peluang-peluang atau selapa lain yang kita olah, Pak. Di sini malah kita sebenarnya, kalau kita melihat ke sisi positif, kita bisa mengolah langsung masuk ke tempatnya industri 4.0 dan 5.0. Maka kalau saya bilang begitu dulu, kita udah bilang ini destruktif, kan? Disrupti, disruption, dan lain-lain. Di sini kita dipaksa untuk kita mengolah disruption itu menjadi sebuah nilai kekuatan bagi usaha kita. Jadi terus terang kalau di kami, maksudnya di komunitas saya, atau keberadaan, memang menurun, Pak. Akan tetapi kita masih bisa menjadi karyawan. Karyawan masih full force, Alhamdulillah, Pak. Pekerjaan kami. Ada PHK, ada PHK, ada PHK, ada? Boten, boten, Pak. Bahkan Alhamdulillah ini, tidak, pokoknya, sekuat mungkin kita berjuang sampai tidak ada pengalaman. Karena karyawan itu adalah suaranya. Dan kami pun, di komunitas kami dan organisasi kami, kami selalu rutin mengajakkan, istilahnya urung kembuk mengenai, bagaimana caranya membutuhkan keuangan supaya bisa ada dana talangan sampai 6 bulan, Pak. Jadi kita sudah menituh sampai bulan Agustus besok. Sampai Agustus aman gitu ya. Insya Allah, Pak. Ya, Mbak Sana saya mau nanya nih. Terus kemudian, kalau banyak UKM, IKM kita di mana-mana sekarang pada mengeluh, bahkan yang besar saja ikut mengeluh. Mbak, menurut Anda, dalam situasi seperti ini, IKM-IKM ini sebaiknya disuruh apa, dilihat apa, suruh ngapain, kan semuanya pada bingung nih. Anda punya ide apa, agar tetap survive, meskipun mungkin tidak seperti pada kondisi normal. Apa, Mbak? Kalau yang ini, kanal yang paling bisa kita olah adalah social media, Pak. Seperti apa, Pak? Pak mengatakan. Karena engagement... Social media, ya? Iya, betul. Karena engagement dengan social media itu ternyata nge-feksi. Dan jangan lupa bahwa pengguna Instagram atau pengguna social media di Indonesia itu nomor besar, tertiga di dunia. Nah, sekarang kalau dengan jumlah penduduk yang katakanlah 300 juta, 100 juta-nya saja itu menggunakan Instagram, berarti satu juta itu adalah potensial market dan bisa kita olah, Pak. Satu-satunya dalam kondisi COVID-19. Dari 100 juta, 50 persennya saja. Berarti kan ada 50 persen market yang bisa kita, 50 juta platform Malaysia yang bisa kita olah. Jadi paling tidak, kita bisa meminimalisir kos. Dan di sini ini kita, dengan COVID ini, kita memang benar-benar dipaksa untuk bisa mengolah namanya digital marketing ini, sosial media listing yang sebaik mungkin supaya bisa, kalau itulahnya, good profit, Pak. Mantap, metap jualannya. Jadi saya melihat penjualan saya melalui sosial media itu cukup membantu sekali dan signifikan. Dan ini juga tidak yang terjadi di saya, akan tetapi juga terjadi di teman-teman ISKM yang lain. Mereka, isinya kayak reporting gitu ya, Pak. Mereka juga pemberitahannya melalui sosial media, baik melalui Facebook, baik melalui, baik melalui Instagram, lalu juga mereka menulis blog untuk ngatur SEO dan Kenya, lalu juga ada juga beberapa yang mereka melakukan program bandeling, ataupun beli kombo, dapat hadiahnya apa, atau bisa donasi apa. Dan itulah pemberitahannya di sosial media. Jadi bandelingnya gitu ya, beli tas, dapat cendol. Beli tas, dapat beras. Bandelingnya boleh loh. Dengan menengah sama yang ke mikro kan bagus ya, Pak. Itu ya, lorat Pak. Lorat, ya sebetulan ini kan bandeling di tempat kami, bandeling tempat saya sendiri, itu kalau beli tas kaya, dapat diskon, Pak. Ini 14%. Lalu habis itu dapat kompet kanyang. Kompet kanyang ini yang buat itu, kanyangannya dibuat oleh komunitas perempuan di sebuah desa di Jawa Tengah, Pak. Dan masih ada tambahan lagi. Oke. Ya, masih ada tambahan lagi. 100 ribu didonasikan atau nama pembeli tas kepada dasar kota Semarang dan juga program kundi perempuan. Kundi perempuannya advokasi untuk kosong-kosong pelecehan dan juga tadi RT, Pak. Nanti kan sebenarnya program bandeling tapi juga ada infek sosialnya. Ternyata itu efek sosial, Pak. Karena engagement pelanggan, baik itu pelanggan yang sudah existing maupun pelanggan new kamer mereka tenang, Pak. gitu. Dan ini sebenarnya ini kalau saya melakukan satu-satu melakukan kamera atau pelanannya ribu-nya nggak terlalu banyak, Pak. Tapi karena saya melakukan melakukasi media dengan follower saya yang sudah bisa langsung mengenal gitu loh ke mereka. Kita cuma tinggal setelah itu menambahkan lagi melalui mesas ataupun pemberitaan melalui web. Jadi saya memang benar-benar saat ini saya dipaksa untuk bisa mengolah yang namanya era diskupsi ini sampai titik yang maksimal. Maka-kata, Pak. Oke, Pak. Kan banyak nih yang bingung ya. Ada yang gak cendol, gimau, ada yang kemondotol, pecel ya, makanan, tapi ada yang buat masker gitu kan. Ada macam-macam lah tantangannya terlalu menarik. Di suasana orang work from home, orang gak bisa dagang, gak bisa bebas jalan-jalan seperti ini, kalau mereka UKM-UKM ini mau kita tumbuhkan ya, mbak ya. Ada juga sih korban PHK, mbak ya, dirumahkan. Dia kan mesti kita kasih semangat ini. Kita encourage dia agar dia bersemangat. Kira-kira jenengan ide apa? Sebaiknya mereka itu dilatih apa? Kalau saya kan pemerintah nanti fasilitasi aja. Apa mbak idenya, mbak? Nah, ini kebetulan begini, Pak. Ada satu kanal yaitu playsmartt yang bernama Wifi.com kemarin kita sempat ngobrol bareng dengan BliBli.com, Pak. Oh, BliBli. Oke. Sama BliBli. Mau gak diajak-jajak kerja sama pelatihan? Oh, mau banget, Pak. Mau sekali. Karena kebetulan itu bisa kompon kuat sekali dengan IKM. Lalu, kemarin kami ngobrol ya. Jadi, kami ngobrol bareng kemarin. Ketiranya, kalau kita mau buat pacara dengan Pak Ganjar berupa webinar mengenai pengolahan tentang new emerging market isilahnya pengolahan market yang baru di saat COVID dan nanti pada saat pasca recovery COVID. Karena kita juga harus memikirkan, Pak. Setelah pasca COVID ini seperti apa? Pengolahnya seperti apa? Ternyata BliBli kok gayung bersambut, Pak. Apalagi ada Pak Ganjar nanti kalau bisa ikut ngobrol di webinar. Wah, kok. Oh, gelap saya gini. Kira-kira seumpama ada IKM, ada pemerintah, ada swasta kan ini ya. Kita kan bisa bareng-bareng nih gotong-royong ya. Coba sekarang kira-kira gambaran-gambaran Mbak Sanas, ada pemerintah, ada saya, ada jenengan pelaku, ada kawan-kawan yang lain pelakunya pasti banyak banget. Ada marketplace beli-beli gitu. Kira-kira yang bisa ditawarkan pada IKM, IKM yang lain nanti, itu seperti apa? Pelatihan seperti apa? Kalau mau dagang seperti apa? Dapat insentif seperti apa dengan ikut di platform ini? Kira-kira potensi marketnya akan seperti apa? Ada gambaran singkatnya nggak Mbak Sanas? Lonten Pak, satu, berarti kita bisa isilahnya nanti yang hal pertama pasti pelatihan, Pak. Pelatihan terlebih dahulu untuk supaya bisa masuk launch isilahnya kayak menaruh barangnya. secara digital kepada pasar-pasar marketplace itu dengan baik dan benar. Oke. Dilatih dulu ya? Ya, itu dilatih. Barangnya bisa masuk ke sana? Dih, leras. Nah, nanti setelah barangnya bisa masuk ke sana. Nah, nanti setelah barangnya bisa masuk ke sana, bagaimana bisa mengintegrasi marketplace tersebut, barang di marketplace marketplace tersebut dengan keberadaan sosial media masing-masing seperti Instagram, Facebook, lain-lain. Itu kan kerja bareng, Pak. Kerja barengan. Ini kalau sudah terintegrasi seperti ini, wah, wah, itu dos banget. Lalu, yang kedua, yang kedua, dari Pina Bibi sendiri, itu kemarin dari kebicaraannya, mereka siap untuk memberikan LO, Pak. Pendampingan. misal ada itu, ada citar berapa bulu mertan, nanti akan digambingi oleh satu LO. Satu LO ini, mereka bisa untuk bisa ada yang masih bingung, wah, foto itu kayak apa, oh, gimana uploadnya, oh, gimana caranya, supaya barang ini bisa tetap kejual, gitu. Nah, ini yang mereka akan menggantinya sampai kecah telur. Kami pembicaraan itu seperti itu. Yang ketiga adalah, di saat COVID ini kan bagaimana caranya ada bantuan, Pak. Bantuan itu dalam artian salah satunya itu untuk pengiriman, supaya pengirimannya bisa kemana-mana nih. Ternyata dari beli-beli, itu nanti akan memberikan program-program spesial khusus untuk pengiriman-pengiriman. Maksud, salah satunya kemudahan-kemudahan bagi para merjen nih. Lalu, yang keempat, ini yang pasal COVID, Pak, setelah COVID. Setelah COVID ini kan pasti tetap kita harus memikirkan juga caranya untuk bisa masuk ke pasar luar. Tak mungkin, Pak, memikirkan diri. Ke pasar luar ini nanti juga iya, nah, ke pasar luar ini ternyata juga kok beli-beli kok ya, antusias. Wah, kapan lagi nih eduk barang Indonesia, kita masuk ke luar negeri dan mendapat apresiasi di sana. Dan mereka mau juga untuk pelibat di dunia. Pak, aja begitu pas pebicaraan kayak gini, lah. karena itu kan yang terlalu kita pekatan mbak. Boleh, boleh. Ya, jadi kalau kita bisa kerjasama pemerintah, pelatihan IKM, sama platform ya, nanti bisa pelatihan ya. Gimana sih caranya naruh kualitas seperti apa, ntar yang ngirim siapa, beli-beli bisa bantu apa, terus kemudian bisa di-create gitu ya. Mbak, kapan kira-kira kita mau buat forum itu? Aku siap, menawih tanggal 14 kemudian Pak. 14 Mei. Boleh, Iya, boleh, boleh. 14 Mei boleh. Sesoknya aku siap. Ini jika mau buat flyernya dulu, pokoknya Bapak yang ganten ada di situ. Jadi biar bisa teman-teman Pak. Oke, jadi gini ya, sekarang di live IG ini kita mau ngomong, kira-kira tanggal 14 ya Mbak ya. Tanggal 14 kita mau pelatihan antara pelaku IKM, pemerintah provinsi Jawa Tengah, dan platform apa namanya, marketplace ya, beli-beli. Dan kita akan coba, jadi yang sekarang nonton acara saya dan Mbak Sahna sini dari Rorokan S. Indonesia ini, tolong siapkan diri Anda, pertanyaan-pertanyaan Anda, produk-produk Anda, silakan diumukkan. Diumukkannya apa ya Biasi Indonesia ini? Silakan dipamerkan, agar nanti kemudian bisa, bisa apa namanya, kita dorong. Kira-kira gitu Mbak ya? Lerah sangat Pak Pak, lerah sangat. Oke, oke. Mbak Sahnaz, saya menyampaikan terima kasih. Siapkan dengan baik, nanti kita akan promosikan, tanggal 14, kita akan ngobrol soal IKM bersama platform, beli-beli, sama IKM Indonesia boleh, Jawa Tengah juga oke, dimanapun boleh bergabung, karena kita harus tetap survive. Kita harus bisa menghadapi COVID, tetap survive, dan kita siapkan pasca COVID, kita harus jaya, kita harus kuasai dunia. Oke? Oke? Sampai jumpa Bapak. Matur duun Bapak. Ya, matur duun ya, Mbak Sahnaz, matur duun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Ya, selamat puan.